Assalamualaikum Wr. Wb Pagi ini kita lagi coba lihat perkembangan Pembuatan Jakabah yang sudah kita lakukan dari Tanggal 12 ya sekarang tanggal 16 September Kita buat pertama kali tanggal 12 Dan kita nanti cek perkembangannya dan sekaligus hari ini kita buat Jakabah baru Dengan media dan campuran media yang berbeda Kita lihat perkembangannya ya Baik inilah Jakabah hari keempat yang kita mulai buat dari tanggal 12 September Hari ini hari Sabtu tanggal 16 September Nanti saya minta bantuan para pakar para suhu yang sudah berhasil membuat Jakabah Ini pemula banget Jadi saya dari berbagai referensi di Youtube saya coba membuat Jakabah Dengan dua media yang berbeda Ini Jakabah pertama yang kita buat tanggal 12 Medianya membuat dari air lari yang utama kemudian juga kita kasih beras ya Kita kasih beras di dasarnya itu Di dasarnya ada beras mengendap Sebagai apa namanya Bahan dasar ya karbo Karbohidrat dan ditambah juga material lain seperti buah nanas kulit nanas Terus saya kasih juga daun serai daun pandan untuk memperkaya aroma Dan media yang terakhir adalah akar bambu ya Saya tempatkan akar bambu sebagai bahan mikroba alami yang ada di alam Nah ini perkembangan hari keempat Mohon bantuan para suhu untuk memberikan komentar, nasihat, arahan Ini medianya ditumbuhi warna putih seperti jamur ya Saya kurang paham Kalau saya lihat di beberapa teman-teman yang sudah menjalankan proses pembuatan Jakabah Hari keempat harusnya sudah mulai muncul bibit-bibit Jakabah Nah ini Jakabah yang saya buat dengan media yang lebih bervariasi Ada kulit pisang, kulit nanas, kulit jeruk, daun pandan, daun serai ya Untuk memperkaya aroma Nah yang kedua ini hari ini tanggal 16 saya membuat Coba membuat Jakabah, memancing Jakabah baru dengan media yang berbeda Ini murni air lari dan beras Ya saya tambahkan tadi ya beberapa genggam di bawahnya Dan juga saya tambahkan media akar bambu Kita coba lihat perkembangannya antara dua media proses pembuatan Jakabah ini ya Oh iya sebagai bahan tambahan ya Ini Jakabahnya kita tutup ya Menggunakan penutup Juga atas rekomendasi dan saran-saran para suhu yang sudah membuat Jakabah dengan sukses Saya tutup Jakabahnya Dengan menggunakan penutup Oke Ya Ya Terus ini juga kita tutup Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar man sayur Alhamdulillah Ada tukang sayur lewat Oh jangan begitu Harus sehat dong Terus kita ikat ya Juga sesuai dengan rekomendasi para suhu Untuk menghindari Masuknya serangga Lalat atau semut Oke Ini juga kita ikat Kayaknya orangnya lagi telponan ntar ya Nah sudah Proses pembuatan Jakabah sudah Kita tunggu keajaiban Perkembangan dua Jakabah Ini Jakabah yang tahap pertama Yang sudah berumur 4 hari Ini proses pembuatan Jakabah yang baru pada hari ini Mudah-mudahan dipermudahkan Dipermudah prosesnya Dan kita berharap panen Jakabah Untuk persiapan Kita aplikasikan pada tanaman Yang kita miliki Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!